Intro Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan Renungan Pagi dari Ibu Sitanggang Sebelum mendengarkan Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerjaan syurga Kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang bolehkah merasakan hingga pada pagi hari ini Kami boleh bangun dalam kedai sehat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu melalui Renungan Pagi Kerana Tuhan menjamah hati dan pikiran kami Sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini Biarlah berkat kesehatan Rejekian daripadamu boleh menjadi bagian mereka Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Mohon ampun dosa peran kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Amin Judul Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Berani mengakui kelemahan Intinya saya ambil dari 2 Korintus 12 Ayat 9 Tetapi jawab Tuhan kepadaku Cukuplah kasih karuniaku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah Kuasaku menjadi sempurna Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menauni aku Tidak ada manusia yang sempurna Artinya semua manusia pasti punya kekurangan Kelemahan dan keterbatasan Tapi tidak semua orang mau mengakuinya Mereka merasa diri paling baik Paling benar Paling suci Paling pintar Paling ini dan paling itu Dibandingkan dengan orang lain Tanpa menunggu waktu lama Mereka pun langsung mengkritik Menghakimi Merendahkan Dan mengolok-olok Mengapakah engkau Melihat sesumbar di mata saudaramu Sedangkan balok di dalam matamu Tidak engkau ketahui Mati setuju Ayat 3 Hanya sedikit orang yang punya kebesaran hati Untuk mengakui kelemahan Dan berani berkata jujur kepada Tuhan Bahwa ia punya banyak sekali kekurangan Di mata dunia Menunjukkan sisi kekurangan Kelemahan atau keterbatasan adalah tindakan bodoh Tetapi dalam kehidupan rohani Saat kita mengakui betapa kita lemah Terbatas dan tak berdaya Sebagai bentuk penyerahan diri kita Kepada Tuhan Saat ini Tuhan akan menggerakkan tangannya Untuk turut campur tangan Dan melimpahkan kekuatan kepada kita Karena itu Rasul Paulus berkata Aku senang dan rela di dalam kelemahan Di dalam siksaan Di dalam kesukaran Di dalam penganyayaan Dan kesesakan oleh karena Kristus Sebab jika aku lemah Maka aku kuat 2 Korintus 12 ayat 10 Untuk itulah Tuhan mengizinkan masalah Pencobaan dan penderitaan kesulitan Maupun kegagalan dalam kehidupan kita Supaya kita menyadari akan kekuatan kita yang terbatas Belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan Dan tidak lagi menyembungkan diri Paulus menyimpulkan bahwa Tuhan Mengizinkan kita mengalami rasa sakit Dengan tujuan supaya aku jangan meninggikan diri Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku Yaitu seorang utusan iblis Untuk mengeco aku Supaya aku jangan meninggikan diri Rasul Paulus mampu menyikapi kelemahan Dengan sudut pandang yang berbeda Ia tidak mengasihi dirinya sendiri Sebab itu ia terlebih suka dan berbegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turut melindungi aku Dengan kelemahan yang ada Kita diajarkan untuk hidup bergantung kepada Tuhan Bersa dimanapun berada Semua orang memiliki kelemahan dan kekurangan masing-masing dalam hidupnya Yang berbeda satu dengan yang lain Namun apakah kita cukup berbesar hati Untuk menerima keterbatasan kita? Apakah kita cukup berani untuk terbuka di hadapan Allah Atas segala kekurangan kita Memang terlihat tidak masuk akal Karena dalam pemahaman dunia Memperlihatkan kekurangan adalah tindakan yang lemah Namun di hadapan Tuhan konsep itu diubah Saat kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah Maka saat itu pula kita akan menerima kekuatan darinya Orang yang sungguh-sungguh menyadari kelemahannya Akan bersuka cita Menyambut anugerah Tuhan yang mengubahkan Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita Untuk mau mengakui kelemahan kita Dan datang kepada Yesus Sehingga Tuhan akan menolong kita Dengan memberikan kekuatan yang daripadanya Sehingga kita mampu melewati segala kesulitan dalam kehidupan kita Jika pemirsa merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini Pemirsa boleh like dan share di sosial media kamu Sehingga semakin banyak Umat-umat Tuhan mau mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan Sehingga Tuhan akan memberikan kita Kekuatan yang sempurna yang daripadanya Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini Kita sama-sama berdua Bapak yang baik yang bertata dalam kerjaan syurga Terima kasih Tuhan Buat firman yang telah kami dengarkan pada hari ini Yang mengingatkan kami Untuk kami berani mengaku kelemahan kami di hadapan Tuhan Sehingga Tuhan akan menolong kami Dan memberikan kekuatan yang daripadamu Sehingga kami mampu melewati kesulitan dalam kehidupan kami Berkati kami Tuhan dalam melakukannya Dan Tuhan Tuhan boleh menjadi bagian kami sepanjang hari ini Maupun Tuhan dosa perangkat kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus Yang menembus kami dalam dosa Amin Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan Pada pagi hari ini Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih